Intro Oke guys, untuk kali ini kita akan membahas tentang game Game yang bisa membaca segala pikiran teman-teman Jadi segala pikiran teman-teman itu bisa dibaca oleh game ini Nah, teman-teman bisa mendapatkan game ini di playstore Nah, tapi selain itu teman-teman juga bisa bermain game ini di Google Chrome Nah, untuk nama gamenya kita cari gamenya di playstore Kita klikkan saja di playstore nama gamenya yaitu Akinator Nah, teman-teman bisa klik disini Akinator Nah, oke, nah ini ya teman-teman bisa mendapatkan game Akinator ini di playstore Jadi sudah tersedia di playstore teman-teman masing-masing Nah, tetapi apabila teman-teman HPnya tidak mencukupi memorinya Nah, jadi teman-teman bisa diatasi dengan cara teman-teman bisa bermain di Google Chrome tadi Jadi game ini bisa dimainkan di Google Chrome agar tidak memberatkan di HP kalian Oke, karena saya tidak punya aplikasinya Nah, saya akan bermain game ini di playstore Kita akan, maksudnya di Google Chrome Nah, kita akan buktikan apakah game ini benar-benar bisa membaca apa yang ada di pikiran kita Nah, kita ketik saja sama seperti tadi ketika mencari di playstore yaitu ketik Akinator Nah, disini akan muncul dan akan berada di paling atas sendiri Untuk nama gamenya Akinator Oke, kita langsung coba untuk bermain game Akinator ini Nah, ini teman-teman untuk gamenya Kita sudah memasuki gamenya dengan menggunakan Google Chrome Nah, kita tentukan bahasa Nah, teman-teman bisa memakai bahasa Indonesia disini Karena saya tidak bisa bahasa Inggris Maka saya akan menggunakan bahasa Indonesia Nah, kita langsung mulai memasuki gamenya Dan kita akan mencoba dan membuktikan apakah benar Game Akinator ini bisa membaca pikiran kita Nah, ini agak kurang kelihatannya Saya akan perbesar Oke, untuk yang saya pikirkan yaitu Karakter yang ada di Free Fire DJ Alok yang bermain Free Fire tentunya akan tahu karakter ini Tanya yang pertama Apakah ia berklaim perempuan? Tidak Oke, untuk pertanyaan yang kedua Apakah dia seorang muslim? Tidak Apakah dia tinggal di negara anda? Tidak Apakah dia tinggal di Korea? Saya tidak tahu Tapi saya tidak ya Apakah dia orang yang nyata? Hmm Mungkin Apakah ia bermain di film-film? Tidak Apakah dia seorang Youtuber? Tidak Apakah dia punya handphone? Tidak 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 Tau 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 Apakah Tau Ini orang Jepang? Hmm Saya tidak tahu Apakah dia bisa berbicara bahasa Jepang? Saya tidak tahu Kemudian Apakah rambutnya berwarna orange? Tidak Apakah dia mempunyai karakter monyet? Tidak Oke teman-teman Tau ya Di Cialo ya Apakah dia ingat menjadi Tuhan? Atau ingin menjadi Tuhan atau Dewa? Tidak Apakah dia menggunakan hipnotis? Tidak Apakah dia dari sebuah gen? Ya Gen Free Fire tadi ya teman-teman Apakah dia ada hubungannya dengan Nabi? Tidak Apakah dia berkaitan dengan Akinator? Tidak Teman-teman Apakah dia memakai dua senjata? Tidak Jadi yang bermain Free Fire biasanya tahu ya Karakter di Cialo Apakah dia masih bersekolah? Tidak Apakah dia seorang gamer handal? Hmm Tidak tahu ya Tidak tahu Apakah dia punya kumis? Punya enggak ya Cialo ya Kita ketik aja disini Ya Apakah dia memakai topi putih? Tidak ya Apakah dia memakai topi? Tidak Apakah dia toko yang ada di dunia nyata? Tidak ada ya di dunia nyata ya Kita klik ya Kemudian apakah dia seorang yang membuat game? Tidak KS HMR KS HMR Salah ya Tapi ini juga hampir-hampir mendekati karena ini juga karakter dari Free Fire Kita klik lanjutkan Jadi kita coba lagi Analisis lagi Apakah dia di bidang olahraga? Tidak Tidak ya DJ Alok ya Karena dia tuh Di musik Apakah toko ini sudah mati? Tidak Apakah dia berkaitan dengan musik? Iya ya Berkaitan dengan musik ya Kemudian Apakah dia berprofesi sebagai DJ? Ya Udah mulai mendekati teman-teman Apakah dia bermain di band rock? Tidak ya Kemudian Apakah dia biasanya memakai baju hitam? Iya benar Apakah dia berambut pink? Tidak ya Rambutnya hitam Apakah dia berjenggot? Iya benar berjenggot Wih Ternyata benar ya Benar Nah disini Yang saya bagikan Yaitu karakter DJ Alok Yang ada di game Free Fire Teman-teman sekalian Oke kita main lagi ya Main lagi Kita main yang terakhir Selanjutnya saya akan memikirkan Ariel Noah ya Ariel Noah Teman-teman tentunya pada tahu Ariel Noah ini Tanyaan pertama Apakah dia seorang perempuan? Tidak ya Jelas ya Ariel Noah Kemudian Apakah dia seorang muslim? Iya Apakah dia memiliki seorang istri? Ariel Noah mempunyai enggak ya Tidak ya Tidak 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 Terus kemudian Apakah dia tahu nama anda? Tidak 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 kenal Ariel Noah Seorang penyanyi Teman-teman Kemudian pertanyaan selanjutnya Apakah nama depannya dari huruf A? Iya Benar A Wah udah udah mendekati Apakah dia pernah menikah? Iya Pernah teman-teman Apakah tokomu pernah di penjara? Iya Pernah Apakah rambutnya berwarna biru? Tidak 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 Hitam Ariel Noah Kita klik aja Disini Tidak ya Apakah dia di penjara karena pelakuan tidak senonoh? Oke Ya Udah mulai mendekati Dan kita lihat Ariel Noah Ternyata benar ya teman-teman Game ini itu bisa benar-benar membaca Yang ada di pikiran kita Jadi Teman-teman bisa mencoba game ini Di rumah teman-teman Kalau misalnya lagi gabut Dan bisa dicoba game ini Nah sekian video dari saya Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman